Nilai tukar rupiah terhadap dolar, Amerika kembali menguat dan cukup sabil di minggu ketiga Desember. Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Widoyo, situasi rupiah akan tetap tenang hingga akhir Desember 2014. Selasa siang, Gubernur Bank Indonesia diundang Presiden Joko Widodo untuk membahas nilai tukar rupiah dalam rapat terbatas tertutup di Istana Merdeka. Pertemuan ini membahas sinkronisasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia menyikapi gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut Gubernur BI, gejolak yang sempat terjadi dikarenakan faktor eksternal utamanya adalah masalah ekonomi di Rusia dan aksi spekulasi menanti rapat Bank Sentral Amerika Serikat seputar rencana kenaikan suku bunga. Agus memprediksi ekonomi Indonesia masih akan menghadapi tantangan pada semester 1 tahun 2015. Kalau saya lihat kemarin ini memang ada gejolak yang cukup tinggi, tapi itu kan lebih utamanya karena faktor di luar negeri. Khususnya ketika ada perkembangan di Rusia yang kemudian terjadi tekanan sehingga terjadi capital outflow yang besar di Rusia dan juga ada spekulasi terkait dengan rapat di Federal Reserve yang mungkin akan menaikkan tingkat bunga lebih cepat. Dan juga tentu ada faktor harga minyak yang terus terkoreksi turun. Tetapi sekarang setelah masuk minggu ketiga, kita melihat bahwa ini semua sudah lebih tenang, jadi kita perkirakan sampai akhir tahun akan tetap tenang. Tentu tantangan yang berikutnya adalah di semester pertama tahun 2015.